Deguyur hujan halaman Ruko di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Suka Jawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Amblas, seluas 35 meter. Amblasnya tanah, halaman Ruko melumpuhkan aktivitas di sana. Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung melakukan evakuasi material amblasan halaman Ruko. Amblasnya halaman Ruko ini terjadi pada Senin sore setelah hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Salah seorang warga mengatakan terjadinya sekitar pukul 3 sore. Tiba-tiba suara gemuruh yang sangat keras terdengar dan tiba-tiba halaman Ruko amblas dalam 3 meter. Camatan Tanjung Karang Barat, Riana mengatakan area yang mengalami amblasan merupakan daerah aliran sungai yang ditimbun. Dianya tadi sore, sebenarnya hujannya enggak terlalu berus, tapi mungkin ini karena kemarin digulir hujan berkali-kali kan, berpahalikan hujan. Mungkin ini dampak akhirnya itu karena terpulis mungkin jebolnya pas hari ini. Karena ini kan di sore, ini bawahnya sungai. Jadi bawahnya sungai, di sore, cuman diteteksi. Dijadikan untuk alamat halaman itu. Karena ini memang sudah bertahun-tahun yang hal ini. Jadi karena mungkin memang sudah masanya lah, sudah waktunya memang harus diperbaiki. Ini memang sudah berpuluh-puluh tahun ini. Saat ini pemerintah setempat sedang berupaya melakukan pengangkatan material. Sebelum nantinya melakukan perbarikan area yang mengalami amblasan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.